Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Beberapa waktu lalu, itu saya pernah bikin video tentang mata pisau. Mata pisau table saw, mitre saw, atau circular saw. Nah, di video itu saya bahas soal jenis-jenisnya, terus juga jumlah gigi, dan peruntukannya. Nah, di video ini kita akan bahas soal curve. Curve itu ketebalan, ketebalan mata pisaunya. Jadi waktu itu ada yang tanya, soal ketebalan mata pisau, cocoknya berapa milik? Umumnya untuk mata pisau sirkular, yang bundar, dari ketebalannya, itu dibagi menjadi dua. Full curve, atau dia standar, ketebalan standar, dan thin curve. Thin curve itu berarti dia lebih tipis, itu yang paling umum. Tapi biasanya juga ada yang lebih tipis lagi, ada yang super thin, ada lagi yang ultra thin curve. Tapi secara umum, dua tadi, full curve dan thin curve. Nah, untuk yang full curve, yang standar, ketebalannya, ketebalan matanya, itu 3,2 mm. Nah, untuk yang thin curve, ya di bawahnya, biasanya 2,2, 2,5, atau 2,8. Nah, itu bedanya di mana? Peruntukannya untuk apa? Terus plus minusnya? Nah, mungkin kalau untuk circular saw, terus juga mitre saw, biasanya yang itu thin curve. Sedangkan untuk yang full curve, itu biasanya untuk table saw. Nah, untuk mengetahui tebalnya berapa, itu biasanya di mata pisaunya ada, ada keterangannya. Jadi, kalau misalkan di sini, 250 x 3,2 x 2,2 x 30. Berarti 250, itu diameter luar, 10 in. 3,2 tebalnya matanya, TCT-nya. 2,2 itu tebal piringannya, besinya. Terus, 30 itu arbornya, 30 mili. Nah, itu bisa teman-teman cek langsung di mata pisaunya. Terus, juga biasanya kalau kita beli, itu di bungkusnya, atau di boxnya, kotaknya, itu ada keterangannya. Kalau misalkan di boss, di sini dia dikasih keterangan, thin curve. Ini dia tebalnya 2,5 untuk tipnya, atau blade-nya, 1,8 untuk piringannya. Saya akan cerita dulu sedikit. Waktu itu ada teman, dia punya table saw Stanley. Terus, dia beli mata pisau Diablo. Karena dia lihat rekomendasi teman-teman di grup, itu banyak yang pakai Diablo. Terus, karena harganya mahal, jadi ya dipikir ya bagus. Ya, sebenarnya memang bagus. Tapi ternyata, dia bilang, setelah diganti dengan Diablo, kok jadi berat pada saat dia belah kayu. Setelah saya cek, yang dipakai itu yang full curve. Jadi, yang tebalnya itu 3,2 mm. Nah, untuk mata pisau, table saw, yang full curve, itu biasanya, atau direkomendasikan, untuk table saw yang di atas 2 HP, atau di atas 2 pk. Standarnya itu ya 3 pk. 3 pk untuk mata pisau yang full curve. Sedangkan untuk kontraktor saw, table saw yang biasa, yang tabletop, Ryu, terus Stanley, Dewalt, Boss, GTS 10, itu bagusnya pakai yang thin curve. Jadi, sekitar 2,2 atau 2,5 mm untuk ketebalan mata pisaunya. Karena, dia kan motornya kecil ya, maksudnya tidak terlalu powerful. Kalau misalkan dipaksakan untuk pakai mata pisau yang tebal, tenaganya jadi akan berkurang. Dan juga RPM-nya berkurang. Nah, salah satu keuntungan, pakai mata pisau thin curve, tadi ya, dia tidak memerlukan motor yang lebih besar. Jadi, bisa digunakan untuk kontraktor saw. Terus, lain itu juga, dia bisa motong lebih cepat. Lebih cepat dibandingkan dengan yang full curve. Karena kayu, kayu yang dipotong, atau yang digigit, itu kan lebih sedikit. Nah, karena yang dipotong lebih sedikit, atau yang digigit lebih sedikit, ampas kayu dan debunya jadi semakin sedikit. Nah, tapi kekurangannya, karena dia kan blade-nya tipis. Blade-nya tipis, terus pada saat pemotongan, apalagi untuk belah, itu kan akan mengakibatkan panas. Dan mengakibatkan pisau itu tidak stabil. Jadi, pisau itu bisa flex, bisa goyang-goyang pada saat kita belah. Apalagi kalau misalkan kita fitnya, motongnya terlalu pelan, terus mata pisaunya tidak terlalu tajam, itu pasti akan berbekas. Berbekas kebakar hitam, atau ada bekas mata pisau. Jadi, seperti bekas potongan bensau. Jadi, suka ada lengkungan-lengkungan bekas mata pisaunya. Nah, itu diakibatkan karena pisau terlalu panas dan dia goyang-goyang. Jadi, itu salah satu kekurangan untuk thin curve. Dia tidak bisa stabil. Jadi, kalau kita belah panjang, tidak akan semulus yang full curve. Apalagi kalau misalkan kita belahnya, belah kayunya pakai yang giginya banyak. Nah, itu akan semakin jelek hasilnya. Nah, untuk yang full curve, yang tebalnya 3,2 mili ke atas, dia kebalikannya. Jadi, kalau untuk yang full curve, karena dia lebih tebal, jadi pada saat belah, dia akan lebih stabil. Dan hasilnya, hasil potongannya akan lebih rapi. Tapi, tadi ya, karena dia tebal, terus juga kayu yang dipotong, atau kayu yang gigit lebih besar, proses pemotongannya jadi lebih lambat. Makanya dibutuhkan motor yang lebih besar. Jadi, kalau misalkan teman-teman pakai yang full curve di kontrak torso, kemungkinan motor akan berhenti di tengah jalan pada saat pemotongan. Itu pasti ada, karena tadi, karena terlalu berat. Terus, kekurangannya lagi ya, karena kayunya banyak yang dimakan, atau banyak yang gigit, debunya semakin banyak, atau ampasnya semakin banyak. Itu kerasa kalau misalkan kita pada saat belah-belah atau potong MDF, karena debunya jadi banyak banget. Oke, jadi itu perbedaannya, plus minusnya, untuk mata pisau, full curve, dan thin curve. Nah, terus pilih yang mana? Nah, ya jelas ya, kalau untuk kontrak torso, yang table saw yang kecil yang ada di pasaran sekarang, yang 10 in, baik itu Dewalt, Stanley, terus juga Bosch, Ryu, itu kita pakai mata pisau yang thin curve, 2,8 mm ke bawah. Dan kalau untuk belah-belah, belah-belah diusahakan jumlah giginya itu di bawah 40T. Normalnya ya 24T, tapi juga kita bisa pakai yang kombinasi, yang 32 atau 36T. Nah, sedangkan untuk yang kabinet saw, atau yang motornya 2 HP atau 3 HP ke atas, ya kalau itu bebas. Bisa pakai thin curve, bisa pakai yang full curve, tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan mau belah cepat atau potong cepat, pakai yang thin curve. Kalau pengen yang presisi, pengen yang benar-benar mulus, hasilnya pakai yang full curve. Kalau untuk jumlah gigi, sama aja, baik untuk kontraktor saw, ataupun kabinet saw, atau panel saw. Tapi dari penjelasan tadi, semua penjelasan tadi, ada satu faktor yang paling penting juga, yaitu ketajaman mata pisaunya. Karena ya, semakin tajam mata pisau, akan semakin enak motongnya. Terus kemarin ada yang tanya juga soal rekomendasi brand. Rekomendasi brand untuk mata pisau. Kalau saya sih, biasanya pakai punya Bosch. Karena agak susah, saya cari buat arbor table saw saya yang 30 mili, atau 3 senti. Terus kalau untuk mata pisau, mata pisau yang paling sering saya gunakan itu cuma 2. 24T dan yang 40T. Jarang sekali saya pakai yang 60, apalagi yang 80. Mungkin kalau brand, brand mata pisau, kalau menurut saya sih, cari aja yang gampang. Cari yang gampang belinya, pastikan cocok arbornya, pastikan cocok speknya. Tapi kalau saya nyaranin ke teman-teman, kalau misalkan dia mau beli, kenapa saya nyaranin Bosch atau rekomendasiin Bosch? Karena kalau kita beli mata pisau Bosch, itu biasanya dapat 3 ring. 3 ring buat adapter. Jadi kita bisa pakai di mesin apa aja. Jadi mungkin tipsnya, beli aja Bosch yang arbornya 3 senti atau 30 mili, kalau mata pisaunya dipakai bergantian. Karena beberapa mata pisau saya, itu dipakai bergantian. Bergantian maksudnya, kadang dipakai di table saw, kadang dipakai di meter saw. Karena arbornya beda antara table saw dengan meter saw, makanya saya selalu beli mata pisau yang arbornya 3 senti. Dan kalau di Bosch, di Bosch dia biasanya dapat ring ya, ring adapternya. Di sini masih ada 2, yang belum saya pakai. Ini 1, sini 1. Yang 1 lagi sudah saya pakai, ada di mata pisau, di meter saw. Jadi saya nyaranin Bosch, bukan karena brandnya, tapi lebih ke dia arbornya besar, terus dapat ringnya. Jadi kita bisa pakai di table saw merk apa aja, terus juga di meter saw yang merk apa aja. Terus juga ada pertanyaan, mata sirkular, TCT, ini bisa di asah atau nggak? Bisa, bisa di asah. Di asahnya itu pakai mata asah intan atau diamond. Bisa kita asah sendiri, banyak tutorialnya kok. Kalau teman-teman cari di Youtube gitu, banyak tutorialnya. Terus kalau untuk jasa, jasa asah, biasanya di kota-kota besar ada. Harganya juga bervariasi. Ada yang 500 rupiah per gigi, ada yang 1000 rupiah per gigi. Tapi kalau teman-teman pengen belajar, pengen belajar nggak asah, itu bisa tinggal beli aja mata asahannya. Oke, kayaknya segitu aja videonya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin, silahkan tulis di komentar. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.